Indeks harga saham gabungan kemarin ambrol lebih dari 6% mendekati level psikologis 5 ribu. Tapi investor asing justru memberi harapan dengan melakukan aksi beli bersih sekitar 200 miliar rupiah. Pasar keuangan dunia dirundung ke labu di hari Senin. Bayangan gelap juga menghinggapi indeks harga saham gabungan alias IHSG. Dalam satu hari, 9 Maret 2020, bursa saham ambrol 6,58 persen ke 5.136. Ini adalah penurunan terbesar dihitung sejak awal tahun, bahkan 9 tahun terakhir. Bursa saham pernah anjrok lebih dari 6 persen di tahun 2011. Tepatnya saat itu lebih dari 8,8 persen. Tekanan di pasar saham ini didominasi isu corona. Analis menghitung, bursa masih dihadang koreksi jika corona semakin menyebar. Artinya bahwa IHSG berpeluang mendekati level psikologi yang kuat di level 5 ribu. Apakah peluang untuk bisa turun di bawah 5 ribu bisa terjadi? Kalau melihat bagaimana kepanikan yang terjadi di beberapa negara besar, khususnya tadi bagaimana tindakan-tindakan negara meberat seperti Italia baru-baru saja melakukan lockdown beberapa wilayahnya. Kemungkinan besar bahwa tekanannya cukup berpeluang besar membuat pasar saham kita atau pasar saham global juga turun termasuk tadi IHSG. Anehnya, meski IHSG semakin terkoreksi dalam, dana asing justru melakukan aksi beli dengan nilai 217 miliar rupiah. Meskipun jika ditarik satu pekan, dana panas sudah terbang 1,25 triliun dan hengkang 6,7 triliun rupiah dalam satu bulan. Gucangan pasar finansial sebenarnya tidak hanya dialami oleh Indonesia. Bursa acuan dunia, yaitu Wall Street, bahkan tak lepas dari rundungan corona. Kondisi ini diperparah oleh perang minyak dunia. Butuh kemampuan setingkat dewa agar keluar dari belitan corona. Tetapi harapan itu tetap ada. Ramuan kebijakan fiskal yaitu keringanan pajak di baur moneter dengan penurunan bunga perbankan pelan tetapi pasti menjadi laskar penjaga ekonomi dari gangguan corona.